Lembah Selaksa Bunga Jilid 23 Diam-diam sianglan terkejut dan kecewa Tadinya, ia mengira bahwa laki-laki ini mencintanya, seperti dirasakannya tadi Akan tetapi ternyata dugaannya keliru Bu Beng Cung hanya sayang padanya seperti sayang keluarganya Diam-diam ia memaki dirinya sendiri Engkau tak tahu malu Demikian ia berpikir dan gemas kepada pikirannya sendiri Bagaimana mungkin ia mengharapkan seorang pendekar yang demikian gagah perkasa Berkepandaian tinggi, berbudi mulia dan penuh wibawa Dapat jatuh cinta kepadanya Ia seorang gadis yatim piatu yang namanya dikutuk banyak orang sebagai iblis bertina Walaupun yang mengutuk dan membencinya itu mereka yang disebut golongan sesat Yang lebih daripada semua itu, ia bukan gadis yang perawan lagi Kehormatannya telah ternoda lagi Ia telah diperkosa orang Ia telah ternoda dan kotor Bagaimana mungkin mengharapkan menjadi istri seorang yang hebat seperti Bu Beng Cung? Tak terasa lagi, wajahnya menjadi pucat dan tak dapat ditahannya Beberapa tetes air matah terjatuh keluar dari pelupuk matanya Mengalir di kedua pipinya yang pucat H.W.E. Tianmoli Nona, kau menangis? Kenapa? Tanya Bu Beng Cung Khawatir kalau-kalau ucapannya tadi menyinggung dan menyakitkan hati gadis itu Siang Lan menghapus air matanya dengan punggung tangan Lalu menggulengkan kepalanya dan memaksa diri tersenyum Ayuh, tidak apa-apa, Paman Aku hanya merasa sedih tadi teringat betapa engkau begitu baik Budi Sedangkan aku, begini, jahat Siapa bilang begitu? Aku bukan manusia baik, aku juga jahat Bahkan jauh lebih jahat daripada engkau Hanya aku ingin mengingatkan engkau Cobalah hilangkan semua kebencian dari hatimu Jangan terlalu membiarkan dendam kebencian bersarang di hatimu Karena hal itu akan meracuni dirimu sendiri Akan tetapi manusia-manusia jahat dan keji seperti iblis macam Hoat H.W.A. Chinjin itu Apakah tidak sepatutnya kita benci? Paman membenci kejahatan berarti tidak mau melakukan kejahatan itu, Nona Kita tidak suka melihat orang berbuat kejam Tentu saja kita sendiri harus menjaga agar kita tidak berbuat kejam Yang kita tentang adalah Tindak kejahatannya, bukan manusianya Mendendam dan membenci seseorang dapat memberi peluang kepada nafsu setan untuk mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang kejam Akan tetapi hati yang disakitkan tidak akan dapat sembuh tanpa pelampiasan dalam bentuk balas dendam Paman, kalau melampiaskan dendam dengan Kero melakukan kekejaman Lalu apa bedanya antara kita dan orang yang melakukan kekejaman kepada kita, Nona? Kita lalu akan menjadi sama kejamnya yang berarti sama jahatnya dengan orang yang melakukan kejahatan terhadap diri kita Siang Lan menghela nafas panjang Ia merasa seperti kehilangan dan merasa menyesal Percakapan dengan Bu Beng Cu sekarang menjadi kering Tidak ada lagi bekas-bekas kemesraan yang ia rasakan dan nikmati tadi Akan tetapi ia harus tahu diri Bu Beng Cu ini terlalu tinggi untuknya dan memang tidak masuk di akal Kalau seorang sepandai dan semulia Bu Beng Cu dapat jatuh cinta kepadanya Paman Bu Beng Cu, aku mengerti akan maksud dari semua nasihatmu Namun aku juga merasa bahwa kiranya tidak mungkin bagiku untuk menghilangkan dendamku kepada orang-orang yang telah berbuat teramat jahat kepadaku Seperti apa yang dilakukan Hoat Hwa Acinjin tadi Juga aku masih ada dendam yang belum juga dapatku balas Yaitu dendamku setinggi gunung sedalam lautan kepada si Jahanam Busuk Tiantemoong Sudahlah, Hwa Etianmoli, aku tidak menyalahkan engkau membunuh Hoat Hwa Acinjin Karena dia memang amat jahat dan kematiannya merupakan akibat dari kejahatannya sendiri Yang ku sesalkan adalah caramu melampiaskan kebencian dengan mencincang mayatnya Ku harap lain kali engkau tidak akan melakukan kekejaman seperti itu lagi Siang Lan merasa bahwa ia tadi memang lupa diri saking marahnya kepada Hoat Hwa Acinjin Ia menghela nafas lagi dan berkata Maafkan aku, Paman Tadi aku memang telah lupa diri dan mati gelap karena marah terhadap tokoh pekelian kau yang nyaris melakukan kekejian yang lebih mengerikan daripada maut kepadaku Aku berjanji akan lebih bersabar dan menguasai diri, Paman Akan tetapi bagaimana dengan tugas yang akan kulaksanakan untuk membantu Paman Panglima Cao di Kota Raja? Aku sedang dalam perjalanan ke sana dan aku kira di sana aku pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh negara yang melakukan pembunuhan dan pengacauan itu Apakah aku juga pantang membunuh mereka Hwa Acinjin Ketika engkau hendak belajar silat untuk memperdalam kepandayanmu Engkau telah berjanji, bahkan bersumpah untuk tidak membunuh orang Tentu saja ada kecualinya, yaitu kalau engkau terpaksa melakukannya untuk membela diri Tugas yang hendak kau lakukan sekarang adalah tugas membela negara Kalau engkau bertemu dan melawan musuh, berarti engkau bukan melawan musuh pribadi, melainkan musuh negara Tentu saja bunuh-membunuh dalam perang tidak termasuk urusan pribadi, dilakukan untuk berbakti kepada negara dan dilakukan tanpa kebencian pribadi Betapapun juga, sebaiknya kalau mungkin, robohkan dan tawan musuh negara itu hidup-hidup daripada membunuhnya Kukira engkau mengerti apa yang kumaksudkan Sekarang lanjutkanlah perjalananmu dan baik-baiklah menjaga dirimu Terima kasih, paman Mereka saling berpisah Sianglan melanjutkan perjalanannya menuju kota raja dan kini ia menggunakan ilmu berlari cepat Bubengcu cepat berlari kembali ke tempat di mana Hoat Hwa Acinjin pewas Dia menggali lubang dan menguburkan mayat tokoh pekelian kau itu baik-baik, lalu memberi tanda di depan gundukan tanah kuburan itu dengan sebuah batu besar yang dia ukir empat huruf berbunyi, Hoat Hwa Acinjin Setelah terjadi pembunuhan terhadap enam orang pejabat tinggi yang mengegerkan kota raja sehingga kaisar sendiri turun tangan memerintahkan para pembantunya untuk menyelidiki dan menangkap pembunuhnya Kota raja kini tampak aman Tidak ada lagi kerusuhan atau pembunuhan Pangeran Bawu Jikong memang cerdik Maklum bahwa kalau dia melanjutkan gerakannya melakukan pembersihan dengan membunuh para pejabat tinggi yang setia kepada kaisar akan membahayakan dirinya Karena kini Panglima Chow sudah diserahi tugas oleh kaisar untuk menyelidiki dan menangkap pembunuh Maka dia menghentikan aksi pembunuhan itu Dia bahkan menyuruh para sekutunya yang melakukan pembunuhan itu Hwa Hwa Hoat Su, Hong Bacu, Jagowan Manchu, dan Tarmalan Jagowan Sukuhwi Untuk meninggalkan kota raja dan bersembunyi di markas Jenderal Sulok Ti yang menjadi komandan pasukan yang bertugas di perbatasan utara Panglima Chow bukan orang yang lengah dan bodoh Diam-diam dia menaruh curiga kepada Pangeran Bawu Jikong yang pernah memberontak itu Walaupun kini dia menduduki pangkat cukup tinggi sebagai penasihat kaisar mengenai hubungan dengan suku-suku liar di barat dan utara Namun Panglima Chow meraguan kesetiaan Pangeran yang berdarahui ini Kelihatan sekali betapa Pangeran Bawu melindungi para suku yang berhubungan dekat dengannya Maka, Panglima Chow diam-diam mengirim para penyelidiknya untuk menyelidiki keadaan Pangeran Bawu Jikong Dulu pernah Pangeran Bawu terlibat hubungan dekat dengan pihak Pek Lian Kau yang sejak dulu menjadi pemerontak Akan tetapi kaisar memaafkannya setelah dia berdalih bahwa dia mendekati Pek Lian Kau agar mereka sadar dan menghentikan pemerontakan mereka Bahkan Pangeran Bawu pula yang menganjurkan kaisar menerima utusan Pek Lian Kau Yaitu Lengkok Hosiang yang menyatakan kemauan baik Pek Lian Kau untuk menghentikan pemerontakan itu Kaisar masih memaafkan adik diri yang lahir dari selir yang berbangsahu itu Karena anjuran itu dianggapnya sebagai kelengahan dan kebodohan Pangeran Bawu yang dapat dibohongi pihak Pek Lian Kau Akan tetapi para penyelidik itu melaporkan bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam gedung Pangeran Bawu Bahkan para penyelidik melaporkan bahwa Bawu Kongcu, putra tunggal Pangeran Bawu adalah seorang pemuda yang baik budi dan ramah kepada semua orang Mereka melaporkan bahwa tidak tampak ada persekutuhan di rumah Pangeran Bawu Disana hanya ada pelayan-pelayan wanita dan pelayan pria yang sudah tua Dan Pangeran itu mempunyai pengawal yang terdiri dari pendekar-pendekar terkenal Yaitu Kang Lam Jet Sian, tujuh dewa Kang Lam Tidak ada tanda-tanda bahwa Pangeran Bawu mempunyai keinginan untuk memberontak Juga tidak ada tanda bahwa dia mempunyai hubungan atau terlibat dengan para pembunuh pejabat tinggi itu Pada suatu malam yang gelap, sesosok bayangan berkelebat dan melayang ke atas wubungan ruah gedung Pangeran Bawu Bayangan ini adalah Chang Hang Bu Seperti kita ketahui, Chang Hang Bu memenuhi perintah pamannya Panglima Besar Chang Kucing untuk menyampaikan permintaan bantuannya kepada HW Etian Moli N.I.O. Siang Lan Dan tugas itu telah dilaksanakan dengan baik Setelah dia kembali ke Kota Raja dan melaporkan hasil pertemuan dengan N.I.O. Siang Lan Pemuda murid Siaw Lim Pai yang lihai itu mendapat tugas khusus dari pamannya Para penyelidik yang kukirim untuk menyelidiki keadaan Pangeran Bawu tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan Demikian Panglima Chang memberitahu keponakannya setelah menceritakan tentang Pangeran Bawu Akan tetapi aku tetap curiga kepadanya Karena itu, coba engkau selidiki sendiri, Chang Bu Akan tetapi hati-hatilah karena di sana terdapat Kang Lam Jet Sian yang lihai Sebaiknya engkau mengenakan penutup muka agar kalau ketahuan tidak akan dikenal Aku mengutusmu karena para penyelidik itu hanya menyelidiki dari luar, tidak ada yang berani masuk Engkau harus dapat menyelidiki dalam gedungnya untuk melihat apakah tidak ada orang luar yang bersembunyi di sana Sebaiknya malam ini engkau melakukan penyelidikan karena malam ini kebetulan mendung dan gelap Chang Hang Bu malam itu mengenakan pakaian serbah hitam dan menutupi mukanya dan kepalanya dengan kain sutra hitam Hanya melubangi bagian kedua matanya Dengan gerakan ringan dia dapat melompati padar tembok di belakang yang menembus taman Sejenak dia mendekam dan bersembunyi di balik pohon-pohon di taman itu Setelah merasa yakin bahwa di sana tidak terdapat orang Dia lalu bergerak mendekati gedung dan sekali tubuhnya melompat Dia sudah melayang ke atas wuungan gedung Bagaikan seekor kucing dia berjalan di atas genteng dan mengintai ke bawah Ketika tiba di atas sebuah ruangan luas di bagian belakang gedung Hang Bu mendekam dan memperhatikan keadaan ruangan itu Dia melihat tujuh orang laki-laki duduk mengelilingi sebuah meja besar sambil makan kue kering dan minum arak Mereka tertawa-tawa dan bersendau gurau Hang Bu memperhatikan mereka Mereka adalah laki-laki yang berusia sekitar 40-50 tahun Bertubuh tegap, bahkan yang kurus pun tampak kokoh Dan melihat betapa mereka itu gagah dan di situ terdapat bermacam-macam senjata Ada tombak, golok, pedang Mudah diketahui bahwa tujuh orang itu tentu golongan ahli silat Teringat dia akan keterangan pamannya tentang Kang Lam Jet Sian yang menjadi pengawal pangeran Bo Dan dia merasa yakin bahwa mereka inilah tujuh dewa Kang Lam itu Melihat betapa tujuh orang yang sedang minum-minum itu tidak dapat mengetahui akan kedatangannya Hal Bu dapat menilai bahwa ilmu kepandayan mereka belumlah terlalu tinggi Walaupun kalau tujuh orang itu maju bersama tentu merupakan lawan yang berat juga Dia segera melanjutkan penyelidikannya ke sebelah depan dan berhenti di bagian tengah Di ruangan tengah tidak nampak ada orang, bahkan tidak ada pelayan Agaknya semua orang sudah berada di kamar masing-masing Karena malam itu selain mendung dan di luar gelap Juga hawanya cukup dingin membuat orang lebih suka berada di dalam kamar yang tertutup rapat dan hangat Ketika dia hendak melanjutkan penyelidikannya ke bagian lain Tiba-tiba terdengar daun pintu terbuka sehingga Hang Bu tidak jadi bergerak dan mengintai lagi Dia kini melihat seorang laki-laki tua, usianya hampir 70 tahun dan melihat pakaiannya dia tentu seorang pelayan Keluar dari pintu yang terbuka itu Dia melangkah, berdiri di tengah ruangan itu, menoleh ke kanan-kiri seperti orang bingung Seorang laki-laki yang gagah dan berpakaian indah muncul dari sebuah pintu lain Biarpun dia belum mengenal laki-laki itu karena sejak kecil Hong Bu sudah meninggalkan kota raja Dia dapat menduga bahwa tentu inilah yang bernama pangeran Boji Kong Dia melihat betapa pelayan tua itu memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya amat dalam sambil berkata dengan suara merendah Ampunkan hamba, pangeran, kalau hamba telah mengganggu paduka dari tidur Ah, tidak mengapa, paman akuawi Aku tadi mendengar bunyi daun pintu dibuka Apakah ada sesuatu yang membuat engkau keluar dari kamarmu tidak ada apa-apa, pangeran? Harap paduka suka istirahat kembali Hamba hanya keluar hendak memeriksa apakah hamba tidak lupa menutupkan semua jendela di ruangan ini Pangeran mau mengangguk dan masuk kembali ke dalam kamarnya Kakek pelayan itu menghampiri semua jendela dan memeriksanya Lalu dia pun masuk kembali melalui pintu yang tadi dibukanya Hong Bu tidak merasa perlu untuk menyelidiki bagian itu karena di situ agaknya merupakan kamar-kamar keluarga pangeran dan para pelayan Dia lalu bergerak lagi melakukan pemeriksaan ke bagian samping dan depan Akan tetapi ternyata di samping hanya merupakan tempat tinggal para pembantu rumah tangga Bahkan di bagian kamar tamu yang berjumlah 10 kamar itu semua kosong Berarti pada waktu itu pangeran bong tidak mempunyai tamu yang bermalam di situ Selagi Hong Bu hendak meninggalkan wungan gedung karena tidak ada lagi yang perlu diselidiki Tiba-tiba terdengar suara bersiut dan sebuah benda hitam sebesar kepalan tangan menyambar ke arah kepalanya Sambaran benda itu cepat bukan main sehingga untuk mengelak Hong Bu tidak sempat lagi Maka dia segera menggerakkan tangannya untuk menangkis benda itu dengan tamparan tangan kanannya Plak benda itu tertangkis dan terpental jauh Akan tetapi Hong Bu terkejut sekali karena merasa betapa tangannya nyeri, panas dan pedih Bahkan ketika dia meraba dengan tangan kirinya, ternyata tangannya terluka dan berdarah Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring dan tujuh orang yang tadi minum-minum di ruangan belakang itu berlompatan ke atas genteng Melihat ini, Hong Bu maklum bahwa keadaannya akan berbahaya Maka cepat sekali dia melayang turun dari atas genteng ke dalam taman yang gelap lalu berlari dan melompati padar tembok di belakang Tujuh orang Kang Lam Jet Sian tidak mampu mengejar karena malam itu memang gelap bukan min Hong Bu cepat pulang ke gedung Panglima Chang Begitu memasuki gedung, ternyata pamannya telah menantinya Bagaimanapun juga, Panglima Chang Kucing tetap saja agak gelisah menanti kembalinya ke ponakannya Dia yakin akan kelihayan Hong Bu, akan tetapi dia juga maklum bahwa tidak mudah menyelidiki keadaan rumah gedung pangeran Bu Yang tentu memelihara orang-orang pandai untuk menjaga keselamatannya Ketika menyambut Hang Bu dan melihat tangan kanan keponakannya berdarah, dia terkejut Apa yang terjadi tanyanya khawatir Hang Bu duduk di atas kursi dan memeriksa tangannya Ternyata punggung tangannya terluka, kulitnya terobek Akan tetapi luka itu tidak beracun dan melihat lukanya, agaknya seperti terkena benda yang tak runcing atau tajam Mungkin hanya sekepal batu yang disambitkan kepadanya Diam-diam Hang Bu terkejut karena orang yang mampu melukai tangannya hanya dengan sambitan sepotong batu sungguh memiliki tenaga sakti yang amat kuat Dia lalu menceritakan kepada pamannya apa yang telah dia alami ketika melakukan penyelidikan di gedung pangeran Bo Jikong Saya tidak melihat hal-hal yang mencurigakan Yang berada di sana hanya Kang Lam Jik Sian dan para pelayan dan pembantu rumah tangga Di kamar-kamar tamu juga tidak ada tamunya Akan tetapi agaknya Kang Lam Jik Sian itu merupakan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Panglima Chow mengerutkan alisnya dan memeriksa luka di tangan keponakannya Menurut keterangan yang sudah lama ku dapatkan ketika pertama kali pangeran Bo menerima Kang Lam Jik Sian sebagai pengawalnya Kepandayan mereka itu tidaklah terlalu tinggi Bagaimana engkau dapat menduga bahwa ilmu mereka amat tinggi? Luka di tangan bu ini juga tidak parah Begini, Paman Sebelum tujuh orang itu bermunculan Ada benda kecil hitam menyambar ke arah kepala saya Saya menangkis sambil mengerahkan tenaga Akan tetapi ternyata sambitan itu amat kuat sehingga benda itu dapat membuat kulit tangan saya pecah terluka Hal ini membuktikan bahwa benda yang saya kira hanya sepotong batu itu disambitkan oleh orang yang memiliki sin Kang kuat sekali Hmm, begitukah? Akan tetapi siapa tahu sambitan itu mungkin tidak dilakukan oleh seorang di antara Kang Lam Jik Sian Melainkan oleh orang lain Saya kira tidak, Paman Karena setelah sambitan itu, yang muncul adalah Kang Lam Jik Sian Saya lalu meloncat dan melarikan diri Panglima Chang Kucing menghela nafas panjang Kalau memang Pangeran Bong tidak perlu dicurigai, sebaiknya kita arahkan penyelidikan kepada para pejabat lain yang kesetiaannya terhadap Sri Baginda Kaisar Boleh beraguan, Paman Apakah Paman tetap menduga bahwa pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan oleh para pejabat yang tidak setia Panglima itu mengangguk? Kukira begitulah Biarpun para pembunuh itu jelas memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi tidak mungkin mereka dapat berkeliaran di kota raja tanpa ketahuan Pasti ada yang membantu mereka, yang memberi tempat persembunyian bagi mereka Yang dibunuh adalah enam orang pejabat tinggi yang setia Ini saja sudah jelas merupakan bukti bahwa pelakunya menghendaki lemahnya pemerintah di bawah pimpinan Sri Baginda Kaisar Dan yang ingin melihat pemerintah menjadi lemah tentu saja para pemberontak seperti Pek Lian Kau dan lain-lain Juga para pejabat yang tidak setia kepada Sri Baginda Kaisar Biasanya persekongkolan seperti ini tentu ada yang menjadi pemimpinnya Dan bukan tidak mungkin pemimpinnya adalah seorang pejabat pemerintah sendiri yang bermaksud untuk merampas tahta kerajaan Hem, ini seperti mencari musuh dalam selimut, aman Kalau tidak dapat segera diketahui orangnya dan ditangkap, akan berbahaya sekali kata Chang Hang Bu Karena itulah aku tidak memandang remeh urusan ini Sri Baginda telah menugaskan kepadaku untuk menyelidiki dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membongkar rahasia ini Untuk itu aku mengundang para pendekar dan orang sakti yang dulu pernah membantu pemerintah Antara lain Sim Tek Kun Putra Pangeran Sim Lioh Ong dan istrinya, Ong Liang Hong Juga Hwe Etian Moli N.I.O. Siang Lan Kalau ada para pendekar lain yang dapat membantu, lebih baik lagi Juga aku sudah mengiring utusan untuk mencari dan mengundang Lo Chiang Pu Ouyang Siang Jin Ketika engkau bertemu Hwe Etian Moli, kapan dia mengatakan akan datang ke kota raja?